Halo Smart Viewers, masih ingat sama pidato Pak Jokowi yang menyinggung seri Games of Thrones? Nah, tahu nggak sih kalau ternyata seri ini akan berakhir pada 2019? Dengan berakhirnya seri ini di sesion 8, para pemerannya pun satu persatu mengucapkan salam perpisahan. Ini terjadi pada salah satu pemainnya yaitu Peter Dinklage atau yang biasa dikenal sebagai pemain Tyrion Lannister. Bagi aktor berusia 49 tahun itu, melepas karakter Tyrion Lannister yang telah ia perankan sejak 2011 menjadi hal terberat. Terlebih, program ini akan berakhir dengan musim ke-8 yang tayang pada 2019. Itu diakui Dinklage sebab dia dan rekan sesama aktor semakin merasa sulit. Penerima penghargan Emmy ke-70 ini mengaku mengakhiri adegan terakhir di Games of Thrones dengan anti-klimaks, namun tetap saja menurutnya terasa pahit karena tersadar ini adalah kali terakhir. Menurut Dinklage, selama pengambilan gambar terakhir karakter yang ia mainkan, banyak orang-orang yang ia cintai ikut hadir di lokasi syuting. Bahkan kru dan pemain yang tidak sedang bekerja pun sengaja datang untuk membuat perpisahan. Mengenai kelanjutan cerita Tyrion di session selanjutnya, Dinklage tidak ingin berkomentar. Dalam salah satu interview, dia hanya menjelaskan Tyrion memberikan akhir yang sangat bagus. Tidak peduli apa itu, tapi kematian bisa menjadi jalan keluar yang bagus. Hmm, gimana smart viewers? Sudah penasaran? Tungguin deh sampai 2019 dengan nonton session Games of Thrones sebelumnya. Hmm, gimana wajah.